Berada di dekat Bekantan bukan menjadi hal baru bagi Amalia Rizky. Kepeduliannya terhadap hewan endemik Kalimantan Selatan ini menjadi awal kiprahnya sebagai ketua sahabat Bekantan Indonesia. Amalia tak segan-segan untuk berinteraksi langsung dengan Bekantan. Ia pun kerap turun tangan, mulai dari penyelamatan, perawatan, penangkaran, hingga pelepasan Bekantan kembali ke alam liar. Saat ini Bekantan menjadi salah satu hewan yang terancam punah. Kondisi inilah yang mengantarkan Amalia Rizky tergerak untuk menyelamatkan kelangsungan hidup Bekantan. Satu upaya nyata yang kita lakukan adalah bekerjasama melalui BKSDA Kalimantan Selatan. Dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan kita membangun pusat penyelamatan Bekantan. Dan insya Allah tahun 2017 kita akan mendirikan sanktuari yang artinya semacam penangkaran untuk meningkatkan populasi sesuai dengan target pemerintah pusat 10% dalam kurun 5 tahun. Bersama sejumlah rekan-rekannya, Amalia Rizky berupaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya keberlangsungan hidup Bekantan. Melalui tekad dan kerja keras, lambat laun usaha Amalia mulai membuahkan hasil. Dengan semangatnya, ia akan terus menyebarkan energi positif dalam melestarikan kelangsungan hidup para Bekantan untuk Kalimantan dan Indonesia. Syamsul Alam, Virus Reza, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan